Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Insyaallah teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya Tetap semangat belajar meskipun kita melaksanakan belajar di rumah Atau belajar secara online Ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi setelah suhu Yaitu kalor Kemarin kan kita sudah belajar materi tentang suhu Membahas tentang alat ukur suhu Yaitu termometer Termometer itu bermacam-macam jenisnya ya Ada termometer klinis Ada termometer laboratorium Ada termometer maksimum dan minimum Dan sebagainya Masih banyak jenis-jenis termometer Bahkan ada termometer yang pengukurannya Atau dengan secara digital Ada juga yang secara analog Nah kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kalor Besaran kalor merupakan besaran turunan yang disimbolkan dengan huruf ki besar Kalau kalor bagaimana cara mengukurnya Untuk mengukur besarnya kalor itu menggunakan alat ukur yang disebut kalorimeter Nah kalorimeter Alat yang digunakan untuk mengukur kalor Bagaimana cara mengukur kalor Untuk pengukuran kalor itu diputuskan bahwa Jika 1 gram air naik 10 derajat celcius Maka banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu Disebut 1 kalori Sebaliknya Jika 1 gram air yang suhunya turun 10 derajat celcius Maka banyaknya kalor yang dilepaskan air tersebut 1 kalori Jadi dapat disimpulkan bahwa Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air Sebesar 10 derajat celcius Disebut 1 kalori Nah 1 kalori Apa arti dari 1 kalori? Nah Kita tahu bahwa kalor merupakan suatu bentuk energi Yang diukur dalam satuan Joule Bukan dalam kalori Sehingga Untuk penyetaraannya itu harus dilakukan sebuah konversi Atau kita ubah Diubah dari kalori menjadi Joule Karena kalor itu sebuah bentuk energi Ingat ya Kalor adalah bentuk energi Nah karena energi memiliki satuan Joule Maka untuk satuan kalor Kan kalori Itu harus diubah ke dalam satuan Joule Nah melalui eksperimen ditemukan bahwa Ketika 1 gram air dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat celcius Banyaknya energi yang diperlukan adalah 4,2 Joule Nah itu artinya 1 kalori sama dengan 4,2 Joule Bagaimana kah jika Kalor atau energi Kalornya itu 1 kilokalori Berarti kita tinggal kalikan aja 1 kilokalori sama dengan 4,2 Joule Karena 1 kilokalori sama dengan 1,000 kalori Nah 1,000 dikalikan 4,2 Joule 4,2 Joule Nah jika ingin mengubah atau mengkonversi Sebaliknya Joule menjadi kalori Oh bisa Nah 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori Jadi ini yang disebut konversi Mengubah kalori menjadi Joule Joule menjadi kalori Itu sah-sah saja Tapi untuk kalori Satuan yang digunakan adalah Joule Karena kalori tadi dijelaskan bahwa Kalor merupakan untuk energi Nah untuk perumusannya seperti ini Kita akan tahu bahwa untuk kalor merupakan suatu besaran turunan Besaran turunan Dulu kita pernah membahas bahwa besaran turunan merupakan Besaran yang didapatkan atau yang diperoleh dari hasil Perkalian atau pembagian besaran-besaran pokok Besaran turunan adalah besaran yang didapatkan atau diperoleh dari hasil perkalian Atau pembagian satuan besaran-besaran pokok Nah Sambil mengulas materi kelas 7 Bahwa besaran pokok yang utama itu ada 7 Panjang Masa Waktu Suhu Kuat arus listrik Intensitas cahaya Dan Jumlah Z Nah Panjang satuannya Kilogram Maaf Panjang satuannya Meter Masa satuannya Kilogram Waktu satuannya Sekom Suhu Satuannya Kelvin Kuat arus Amper Intensitas cahaya Satuannya Kandela Dan jumlah Z Adalah Satuannya Mol Nah Dari Perumusan kalor Tadi saya mengatakan Kalor merupakan besaran turunan Yang didapatkan dari Perkalian atau pembagian Satuan besaran-besaran pokok Ki sama dengan N C delta T M M itu adalah Besaran masa Berarti M Masa benda yang memiliki Satuan Kilogram Nah Masa benda kan Besaran pokok Berarti Betul Terus sekarang C C C adalah Kalor jenis Yang memiliki Satuan Joule Per kilogram Derajat Celsius Nah Ini ada Joule Ada kilogram Joule ini Merupakan Satuan dari Energi Dimana Energi itu Ada perumusannya Kalau misalnya Energi kinetik Rumahnya kan Energi kinetik Sama dengan Setengah M V kuadrat M nya dari Masa V nya V kecil Untuk kecepatan Nah kecepatan Kecepatan itu Satuannya Meter Per sekon Ingat Kecepatan Satuannya Meter Per sekon Meter Satuan dari Panjang Sekon Satuan dari Waktu Kemudian Ada delta T Delta T Adalah perubahan Suhu Suhu Merupakan Besaran Toko Berarti Terbukti Dari Q Atau Ki Itu merupakan Dari hasil Perkalian M C Delta T Itu Besarannya Didapatkan Yang memiliki Satuan Dari Besaran Besaran Toko Berarti Terbukti Bahwa Kalor Merupakan Hasil Dari Perkalian Besaran Toko Ya Mungkin Itu saja Yang dapat Saya jelaskan Pada Eh maaf Sebelumnya Saya jelaskan Lagi maaf Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kalor Kalau tadi Perumusannya Sudah Sekarang Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kalor Tadi kan Untuk Perumusannya Ki Sama dengan N C Delta T Nah M Itu Masa C Kalor Jenis Delta T Perubahan Suhu Berarti Dapat disimbulkan Bahwa Yang mempengaruhi Kalor Itu ada Tiga Kenaikan Suhu Masa Benda Dan Kalor Jenis Benda Nah Itu saja Teman-teman Yang dapat Saya jelaskan Tentang Materi Kalor Pada Hari ini Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahami Materinya Dan Bermanfaat Untuk Teman-teman Belajar Itu saja Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.